Hari Pahlawan yaitu mengenang jasa para pahlawan yang diperingati di tanggal 10 November 1945. Hari Pahlawan adalah hari di mana kita mengingat jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur. Di hari tanggal 10 November 2021 ini sebagai warga negara Indonesia kita patut bangga dan terus memperjuangkan NKRI yang sudah susah payah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Yang mana pada hari tersebut pemuda ini sangat bersemangat dalam menghadapi pertempuran dengan dipropori oleh salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Bung Tomo. Hari Pahlawan adalah hari di mana kita semua dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahuli kita dengan cara menerapkan rasa nasionalisme yang tinggi di antara lingkungan masyarakat maupun keluarga seperti itu. Untuk pahlawan inspirasiku adalah Bung Tomo yang mana dia itu terkenal peranannya yang sangat penting dalam pertempuran 10 November 1945. Dia terpilih menjadi anggota gerakan rakyat baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Inilah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu beliau mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya untuk membakar semangat rakyat dan berjuang mempertahankan Indonesia. Pahlawan inspirasi saya adalah Insinyu Soekarno. Mengapa? Karena beliau merupakan sosok utama proklamator kemerdekaan Republik Indonesia di mana dengan adanya beliau menjadi tokoh sebagai proklamator dan memulai bahwa kemerdekaan Indonesia telah berada di tangan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Pahlawan yang saya banggakan sampai saat ini adalah Meijen Sutopo karena beliau menggerakkan para tentara Indonesia dalam melawan penjajah Inggris. Dan itu tidak semua tentara lain bisa seperti Meijen Sutopo ini karena beliau benar-benar gigih di dalam peperangan tersebut. Mengabdi kepada masyarakat, jadi pribadi yang lebih baik, saling membantu, itu juga sudah termasuk pahlawan. Mungkin peperangan bukan secara langsung perang seperti itu, tapi karena sekarang berperang itu bukan dengan senjata, tapi dengan keilmuan, keahlian yang kita punya. Itu cara kita mempertahankan perjuangan para pahlawan di masa lalu demi kita masih ada di sini, masih menjadi warga negara Indonesia. Saya mengutip dari kutipan Ir Soekarno yang berbunyi bahwa, janganlah kita mewarisi abu dari Sumpah Pemuda, namun warisilah api dari Sumpah Pemuda. Karena dengan api dari Sumpah Pemuda, kita akan terus semangat dan terus memiliki rasa nasionalisme serta peduli terhadap sesama untuk selalu mengingat bahwa para jasa pahlawan yang telah gugur mendalui kita telah berjuang semaksimal mungkin. Dan untuk para generasi muda sekarang, saya menghimbau untuk semuanya agar tetap memiliki rasa toleransi yang tinggi, kemudian peduli, simpati, empati, dan memiliki sikap terbuka, namun tetap memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu.